Viewnya keren banget Oh Oh my god Gila sih Bagus banget Kayak bukan di Malaysia lah guys ya Asli gila banget Oh ini ada apa nih guys ya Ini monumen Wah ada meriam-meriamnya disini guys Oke benteng berarti ya Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member Dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu Panjang umur Berkah Rizeki Dan bahagia keluarganya Amin amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Alright guys Alhamdulillah Ya Beberapa hari saya gak upload ya guys ya Karena memang ya kesibukan gitu guys ya Saya jualan bibit pohon tin Dan juga pohon tin ya Teman-teman sekalian Sehingga Banyak Alhamdulillah Yang laku seperti itu Dan saya proses packing Dan juga kirim-kirim Itu Sangat-sangat memakan waktu Alhamdulillah ya Dan ya Buat teman-teman semua Yang belum tahu Pokok tin Ataupun pohon tin Boleh nanti Whatsapp saya Tanya-tanya Boleh hantar dekat Malaysia Tapi kalau hantar dekat Malaysia Itu macam Cutting saja Jadi batang saja ya Jadi ranting saja Yang kita akan kirim Seperti itu Oke kali ini kita akan Reaksi sebuah video ya Melaka Jadi disini Kita akan melihat Melaka di malam hari Guys ya Saya penasaran sekali Bagaimana penampakan Melaka Dan ini Kalau dilihat Dari thumbnailnya itu Sangat-sangat menarik Sekali ya guys ya Tanpa berlama-lama Langsung saja Ini daripada Virtual Backpack Linknya ada di deskripsi Teman-teman subscribe Teman-teman like Serta share video-videonya Karena banyak video-video Menarik di channel ini Jom kita tengok videonya Let's go Wow Wow Cantik betul Oh my god Kalau siang hari Mungkin biasa saja Tapi kalau malam hari The best banget guys Viewnya keren banget Oh Oh my god Gila sih Bagus banget Eh bukan di Malaysia Asil gila banget Wow Keren banget Dulu saya biasa Lihat vlognya Fikri Gitu kan Bang Re Gitu kan Di Melaka Tapi siang hari Dan sekarang kita bisa melihat Guys ya Malam hari Di kota Melaka Ini guys ya Ini tepatnya Di ininya Sungai Sungai Melaka Baikis ya Wow Naiknya disini ya Oke Asli kalau malam hari Bagus banget Oke Cantiknya Wow Jadi dikasih lampu-lampu Di samping-samping Ini ya guys ya Sungainya Jadi bagus banget Dan lampu ini Kayaknya warna-warni gitu guys ya Ada kuning Oh gitu Keren banget Oke Oke Wow Santi ya Enak kita lihatnya guys Kalau malam hari ya Itu jasin Oke Ini kayak bangunan-bangunan tua gitu ya Disini tuh Kebanyakan Jadi dilestarikan gitu Nah ini juga nih Nampakannya kayak Udah Bangunan tua Masjid terawar Dan tukur di Malaysia Yang di Bina Pertangun 17 Pertangun Pertangun 1922 Pertangun bangunan masjid Kemah diubah Dan diketukukan lagi Dengan batu-batu Sini Bina Masjid ini Adalah Pembina Oh ini jembatannya Wuh Telang Terlap Terlipial Lampunya Bagus banget Wah Setiap pokoknya Ada lampunya Ternyata Oh Lampu dari situ Nyentrong ke atas Ya guys Ya Oke Cantik Betul Warna hijau Merah Oh my God Bangunannya juga Disini Wah Menjenamkan ya guys ya Kalau naik Apa namanya Kapalnya ini Boat ya Bukan kapal sih Wow Itu kalau Setelahnya kita salipan Salipan Apa itu Ya gitu loh guys ya Oh my God Keren banget Wah Gila Kok bisa gitu ya guys ya Oh Lampunya disorotin ke situ Oke Panah-panah Wah ada hijau Oh my God Dan disini sudah berubah guys Daripada Tadi kuning Sekarang jadi biru ya Sangat cantik Sekali Oh Jembatannya cantik Oh my God Ini sambil dijelaskan Dalam sejarahnya ya Maksudnya dalam Soundnya itu guys ya Ada suara untuk kejelasannya Oke Ternyata Melaka Kalau malam hari Cantik Betul ya Oh my God Oke Disini tuh lebih banyak Penyeberangan gitu ya Gisya Ini kayak penyeberangan lagi Gitu kan Oke Keren sih guys Jalan terkandu Di sebelah kiri Semangin Dan ini adalah Tapak lalu Lentian bus express Yang kiri Telah dipindahkan 12% Tampak ini sekarang Telah dibelajukan Menjadi Satu Tawasan Taman 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 Ini kalau dari jauh Bagus Jembatan Datuk Muhammad Zid Oke Oh jadi hijau nih Sekarang nih Oke Jadi lampu-lampunya itu Ada mungkin Beberapa tempat itu Ada yang Buming Biru Hijau Terus nanti Mungkin ada Beberapa warna lagi Gitu guys Yang Asli cantik banget Di sebelah kanan sungai Pengunjung boleh melihat Tumbuhan jenis Pogos Haibang Kawasan ini merupakan Habitat kepada Tumbuhan tersebut Dan kerajaan negeri Telah mengambil Langkah-langkah Perjagaan Bagi menekalkan Tumbuhan ini Memandangkan Ianya membangun Padang Kacisan Serbing Sunai Dan Terlaku Keren banget Jadi kita disini Naik Punya itu Sekitar 30 menitan Ya Naik Kapalnya Ini Apa sih Namanya Booth Ya Booth lah Oh Ada lagi Ada putar Apa namanya Yang udah balik Gitu ya Bagus ya Ini pertama kali Saya melihat Untuk Malam harinya Ternyata Seperti ini Melaka Bersebelah Tangan Kema Terdapat Kampung Bukum Terdekatnya Pasar Besar Bani 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 Cantik Ya Nah Ini Cantik Para pengunjung Di sebelah Kiri Sunai Ini Juga Terletaknya Rumah Melayu Asal Rumah Melayu Asal Pada tahun 1910 Salah Satu Peringkatan Rumah Ini Ialah Sebaruh Pembinaannya Yang Tidak Menggunakan Paku Tetapi Ya Dan Boleh Dialihkan Pada Bila-bila Masa Dan Lantainya Diperbuat Daripada Selatan Libat Lengis Bisa Dibongkar Masa Wow Ceren Cikai Alright Cantik Lekisan Lekisan Wah Ada jembatan Lagi Disini Guys Oke Angkong Oh Lampai Tidak Kanan Angkong Nanti Guys Sekarang Dah Ulu Dah Wah Masjid Nanti Betul Oh gereja No 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 Iya gereja guys Saya baru paham ini Mana ada masjid bentuknya Kayak gitu ya kan Saya Nah ini Ada salibnya disini guys Oh gereja Oke Nah gak mungkin kan Masjid gini-gini ya kan Iya betul Sorry Ini itu gereja guys Welcome ke Melaka Oh Disini rame ya Mungkin banyak kedai-kedai Di sebelah kanan ini juga ya Oh iya betul Tapi gak tau juga Apakah ini tempat penduduk Atau gimana ya guys Atau Hanya Tempat untuk Gizi Gedei-gedai gitu kan Tapi saya kira disini Banyak penduduk juga ya Tapi kelihatan kayak Gelap gitu Oh cantik Oh cantiknya Oke Ternyata disini Banyak tempat Untuk melintas ya Kuluh sekali Disini berarti Dan masih sama Disini masih cantik ya guys ya Di bawah jembatannya Cantik ya gitu kan Oke Disini lebih ke Wah gitu ya Penampilan-penampilannya Coba kita lihat kanan itu Restorannya lumayan Oh ini ada apa nih guys ya Ini monumen kan Oh ada meriam-meriamnya disini guys Oke Benteng berarti ya Apakah ini dari dulu Sampai sekarang Masih utuh gitu guys Atau udah Pembangunan baru gitu kan Tidak ngerti juga Coba jelasin Wow Keren sih Wow ini juga Ini bekas peninggalan juga kan Wow Ini bangunan-bangunan lama loh Untuk melihat kemurniannya Itu di siang hari Kalau malam hari Itu kecantikan Wah Alright guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Oh melaka di malam hari Sangat-sangat indah Menakjubkan sekali ya guys ya Dan ini Gila Keren banget sih Saya baru pertama kali lihat Dan ini sudah 10 bulan ya Iya 10 bulan yang lalu Oh my god Itu aja cantik Apalagi sekarang Pasti lebih-lebih-lebih lagi gitu kan Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Diatengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Buat teman-teman semua Yuk ya Kita ramaikan kolom komentar Dan like-nya Sampai seribu like The best ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mending maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Rearangit